Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA belum mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalan yang dijanjikan oleh militer Israel. Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa ada kekhawatiran terhadap hukum dan ketertiban selama proses penyaluran bantuan, meskipun Israel menjamin bahwa truk aman untuk melewati rute tersebut. Sebelumnya, Israel menjanjikan akan membantu mendistribusikan bantuan ke wilayah Gaza Selatan yang sedang dilanda kelaparan. Namun pihak UNRWA masih mengkhawatirkan pengiriman bantuan tersebut dan takut jika bantuan itu tak tersalurkan dengan aman. Pejabat kemanusiaan internasional juga telah berulang kali mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, yakni pengiriman bantuan terhambat oleh inspeksi Israel, pertempuran yang sedang berlangsung dan warga yang putus asa mengambil bantuan dari truk. Dilaporkan, pasukan darat Israel telah beroperasi di kota Rafah di Gaza Selatan sejak awal Mei lalu. Pihak Israel menyatakan bahwa mereka akan menerapkan jeda taktis di sepanjang jalan untuk memungkinkan pengiriman bantuan dari Kerem Salom ke kotakan Yonis yang dipenuhi oleh pengungsi. Menurut jurubicara Badan Militer Israel, Sibon Friedman, mulai hari Minggu 16 Juni 2024, organisasi-organisasi kemanusiaan tak perlu lagi berkoordinasi dengan pasukan Israel untuk memindahkan truk bantuan di sepanjang rute tersebut. Friedman mengklaim bahwa Militer Israel akan melindungi rute tersebut, sehingga konvoy bantuan dapat melakukan perjalanan dengan aman. Menurut laporan, ada sekitar delapan truk melaju pada Senin 17 Juni 2024 melalui penyeberangan Kerem Salom. Pembatasan pengiriman bantuan ini terjadi setelah Israel melakukan operasi di Rafa. Padahal sebelum operasi di Rafa terjadi, jumlah truk yang memasuki jalur selatan bisa mencapai ratusan. Hal inilah yang menyebabkan bencana kelaparan kian melebar di wilayah Gaza. Warga Gaza juga harus terus bertahan, di tengah kurangnya pasokan makanan, air, dan obat-obatan. Terima kasih telah menonton!